Oke teman-teman di video kali ini saya mau lanjutin video yang kemarin ya ini bagian duanya ya setelah saya tanya ke orangnya kata orangnya mau pengen diganti kelahar ya jadi biar awet katanya karena ini sering macet ya habis diminyakin baru sebulan dua bulan macet lagi baru dibersihkan dikasih minyak lagi baru satu bulan rusak lagi jadi katanya sering macet makanya suruh pasang bearing gitu ya ini kipas yang kemarin ya yang kipas anek ini yang video yang kemarin ya kongkar dulu ya semuanya ya buka keempat bautnya ini ya memang pekerjaannya agak ribet gitu ya harus sabar gitu ya dan hati-hati kita buka dulu semuanya ya ini ya guys ini asnya guys udah kena sepertinya ya udah aus gitu ya jadi kalau diganti bearing enggak usah ganti as enggak usah ganti bosing ya nih tandai dulu ya takutnya nanti terbalik ya saya sering terbalik jadi ditandain dulu biar enggak kebalik gitu ya jadi mana yang depan mana yang samping yang belakangnya gitu ya ini juga buka motor buat kanan kirinya ya biar biar enggak ribet ya kalau kipas ini enak ya jadi bisa dicopot gulungannya ya jadi enak gitu ya terus bongkar bosingnya ya karena enggak dipakai lagi ya bosingnya kita buang aja ya jadi langsung diganti bearing ya ukurannya bearingnya biasa ukuran 608zz ya beli di toko sekitar Rp15.000 dua biji ya ini guys alatnya ya saya pakai seng ya buat dudukan bearingnya ya biar gampang nanti kalau udah kelamaan kan kalau oblak bisa langsung diganti Hai jadi kalau misalkan udah oblak itu udah goyang itu bisa diganti lagi helak beringnya doang ya jadi udah ada dudukannya ya jadi nggak repot-repot lagi bongkar semuanya ini saya setelah di amplas dulu ya bagian dudukan buat beringnya ya ini dikasih lubang juga saya buat bau gitu biar agak kencang gitu ya lemnya ya jadi menyatu gitu ya Hai jangan lupa di amplas dulu ya bagian itunya biar nempelnya kuat ini triknya ya nih supaya langsung center ya supaya pas gitu ya jadi nggak diulang lagi pakai lakban kertas ya Coba dulu kalau masih longgar di lilit sekali lagi ya Kak ini masih longgar nih ini sekali lagi di lilit pakai pakban kertas ya kalau udah seret udah pasti berarti ya jadi nanti bearingnya duduknya pas itu ya nggak jadi udah center gitu lah ya ini guys udah pas ya ini nggak goyang ya selanjutnya tinggal dipakai lem itu ya sedikit dulu ya jangan banyak banyak ini karena supaya nempel aja gitu ya nanti kalau setelah lem ini kering baru kita bikin yang banyak-banyak ya ini supaya ngepas aja dulu nah itu sedikit dulu ya supaya nempel aja dulu yang penting jangan lupa di amplas dulu itu dudukan buat naro bearingnya ya ini guys ya setelah di lem ya kita masukin ya kita masukin ya ya kena gulungannya ya nah ini prosesnya ya masukin nah kalau nggak ada tandanya kadang-kadang bingung juga ya terbalik kalau kasih tanda jadi nggak bakalan ketukar gitu nah ini guys ya itu lemnya kena tangan tadi pas mau pas waktu mau masukin ya pengalaman ini yang pengalaman yang pertama ini kurang lebih dua jam ya biar bagus hasilnya ya jadi nggak nggak goyang gitu disimpan dulu selama kurang lebih dua jam biar lemnya benar-benar kering bau dan kenceng ya dibiarkan selama dua jam Alhamdulillah saya udah berapa biji ya kipas dipakai ginian ya Alhamdulillah pada bagus ada yang rusak lagi juga ada tapi ada tapi kebanyakannya bagus semua Alhamdulillah putarannya putarannya lebih kencang dan empeng gitu ya ini guys ya udah dibautin semuanya udah pakai baut ya udah dikencengin ya tinggal kita taruh kurang lebih dua jam biar hasilnya maksimal ya nah ini kawan-kawan ya sudah saya sudah simpan selama dua jam ya kita buka kembali baut bautnya ya semuanya ya pokoknya hati-hati ya jangan sampai gulungnya saya jangan sampai kena besi gitu ya ketakutnya tergores gitu nih guys hasilnya ya kawan-kawan ini hasilnya ya ini kalau dirasa udah kuat buka aja ya ini lakbannya ya solasinya ya karena ini saya udah sering gitu ya jadi udah udah dirasa udah kuatlah lemnya itu ya enggak bakalan geser lagi ya ini guys ya udah cobain udah udah lumayanlah keras ya tinggal ditambahin lemnya yang banyak ya biar kuat dudukannya ya lebih banyak lemnya lebih bagus ya jadi biar kuat ya soalnya ini anginnya kenceng kenceng sekali ya ini kipasnya ukurannya 18 in kayaknya ini gede banget ini pasnya ini guys ya lemnya ya habis banyak juga lumayan ya lemnya ini Rp20.000 ya nih guys yang banyak aja sekalian biar enggak biar enggak cepat-cepat lagi gitu ya ripet kerjaannya sih ribet ini sebenarnya ya tapi Alhamdulillah itu hasilnya kalau menurut saya memuasan itu ya Nia dua-duanya udah saya lem ya dua-duanya nih saya pakai baut ini ya buat biar agak lebih kencang gitu ya lemnya ya sebelumnya itu lubangnya saya bor dulu ya buat masukin bautnya gitu ya nah ini juga sama ya saya kasih paku juga ya Hai biar kuat gitu ya Oke kira langsung aja dipasang lagi boss CS nya ya setelah ini dipasang ini jangan langsung di calon listrik ya di simpan dulu ya dibiarkan dulu selama satu hari ya 24 jam biar lemnya kuat gitu ya biar keras benar-benar keras gitu ya udah benar kuat ini juga saya ditaruh dulu ya sebentar nanti pagi-pagi saya buka ya siangnya ya karena ini udah malem juga ini udah ngantuk ya ini nanti saya buka siang-siang aja ya 24 jam lah lebih bagus ya jadi lemnya biar kering bener kalau pakai cara ini Insya Allah ya anti gagal ya saya udah beberapa kali ya ini guys udah 24 jam ya saya pasang kembali semuanya ya tutupnya saya pasang kembali saatnya kita coba ya mudah-mudahan langsung berhasil ya itu asnya putarannya harus enteng ya jangan seret ya ini guys ya udah saya ya sudah pasang kembali alhamdulillah guys ya abone ol